Oke, Abdul disini video kali ini kita akan tunjukkan proses desain logo dengan aplikasi Pexelab dengan menggunakan fitur Bezier. Tulang ke pertama disini kita buat sketsa terlebih dahulu diertas menggunakan pulpen. Kemudian sketsanya kita tidak buat terlalu rapi, kita buat seadanya seperti ini. Nah, setelah jadi kita langsung masuk ke aplikasi Pexelab, kemudian kita import gambar sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Disini kita masuk ke import, kemudian pilih gambar yang tadi. Setelah itu kita bisa atur posisinya, kemudian kita perbesar, lalu transparankan, dan untuk menghindari biar tidak goyang, kita kunci pada layer. Nah, ini dia fitur yang kita gunakan, yaitu Bezier untuk langkah awal. Kita atur dulu posisi dua titik ini, kemudian kita hubungkan pada bagian action. Kita hubungkan, jadi ini penting juga untuk hubungkan agar kita bisa mewarnai bagian dalamnya. Nah, disini ada pilihan untuk fill color atau bagian warna bagian dalam. Setelah itu kita kunci juga. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk langkahnya sama, kita hubungkan dua titik ini. Kalau kita atur posisinya, kita bisa gunakan rotasi biar mempermudah dan percepat, ataupun menggunakan skala, kita perbesar, oh sorry, kita perkecil. Lalu kita bisa atur lagi di bagian Bezier mode yang di tengah untuk mengatur posisi sudut-sudut yang ada pada masing-masing titik. Terus stroke width-nya kita nolkan semua, kita tidak usah biar ujung-ujungnya semakin runcing. Kita atur lagi. Setelah kita rasa cukup, kita bisa kunci juga di bagian layer. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Untuk langkahnya sama saja. Disini kita tetap menggunakan dua titik. Nah, ini untuk ukuran-ukuran, sorry, untuk model hurufnya ini cukup simple dan hanya menggunakan dua titik saja. Kita atur, kita ikuti saja langkah yang sebelumnya. Untuk stroke width-nya jangan lupa kita nolkan. Lalu kunci juga pada air-air. Kita bisa atur posisinya. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya. Ini kita percepat saja. Langkahnya sama saja. Nolkan lagi untuk stroke width-nya. Ini kita tambahkan lagi untuk bagian yang terakhir. Sepertinya kurang rapi untuk bagian yang ke-4 tadi. Kita bisa edit kembali. Cara pilih edit. Kalau kita atur kembali setiap sudutnya dengan menggarapkan garis di masing-masing titik tersebut. Nah, setelah itu kita bisa pastikan dulu untuk rapi. Kemudian hasilnya seperti ini. Kita bisa tambahkan stroke. Sorry, kita tambahkan frame seperti ini. Cukup simpel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.